Atas berkat rahmat dan kurnianya, kita bisa berkumpul dan menyaksikan pengukuhan pimpinan Pusat Parmusi periode 2008 dan 2013. Hadirin yang kehormat, seiring dan rasa syukur kita, marilah juga kita menunjukkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga sahabat beliau akan selalu menyertai kita. Tadi baru saja kita saksikan pengukuhan pimpinan Pusat Parmusi. Pengukuhan ini kita lakukan setelah beberapa waktu yang lalu Parmusi menyelenggarakan muktamar yang kedua. Alhamdulillah, kepengurusannya sudah tersusun dan tadi telah kita kukuhkan secara bersama-sama. Parmusi sebagai suatu organisasi masyarakat yang punya visi dan misi bagaimana menegakkan syariah Islam yang baik di tanah air. Bagaimana bisa menciptakan masyarakat islami dan punya wawasan kebangsaan. Bapak-bapak dan ibu yang kehormat, banyak organisasi, banyak juga ormas apabila telah melaksanakan muktamar atau kongres, kadangkala serah terima antar kepengurusan, sulit dilakukan. Parmusi ingin mengajak dari berbagai organisasi, khususnya organisasi Islam, apabila telah terjadi peralihan kepengurusan, marilah dilakukan dengan baik. Parmusi akan menjadi contoh dan tadi kita saksikan bersama betapa penggantian kepengurusan itu dilakukan dengan baik. Hadirin yang terhormat, oleh karena sebagian besar kader-kader parmusi ini juga banyak yang bertimpung dalam partai politik. Maka contoh yang baik itu, cara kerja yang baik itu, hendaknya bisa juga diterapkan pada partai politik. Kita merasa sedih apabila kita melihat suatu partai politik. Jangankan serah terima pada waktu telah terpilih pengurus yang baru, untuk serah terima saja pun tak mungkin dilakukan. Pengurus yang lama seolah tidak tahu lagi, dahkan pengurus yang baru mencari-cari apa yang akan saya kerjakan. Oleh karena itu, dengan contoh yang kita lakukan, itu tidak boleh terjadi lagi. Hadirin yang terhormat, khususnya kader-kader parmusi. Berkali-kali kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang beretika. Pemimpin yang punya moral, pemimpin yang punya akhlak. Ini hendaknya harus bisa kita praktekkan. Tidak hanya sekedar lip service belakang. Kita hari ini merasa prihatin betapa banyak sekali yang menamakan dirinya pemimpin, tokoh yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi pada prakteknya sulit untuk menjadi contoh dan tawaran kita. Kader parmusi tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti saya gambarkan. Sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dijadikan contoh. Marilah kita membangun etika yang baik dalam organisasi. Kita bangun akhlak yang bagus agar bangsa ini juga akan semakin baik. Hadirin yang terhormat. Dalam kaitan yang seperti itulah, tadi kita saksikan kerjasama, memory of understanding antara pimpinan pusat parmusi dengan leadership. Yayasan leadership yang diadikan di bawah Yayasan Patriot. Apa yang ingin kita lakukan? Kita berharap bulan depan kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Kita harus bisa mengajak teman-teman kita sebagai pemimpin. Dia bukan saya pemimpin di lingkungannya. Dia juga harus bisa pemimpin yang berwawasan nasional bahkan internasional. Semua kader parmusi yang dilatih dalam leadership itu nanti harus tahu tentang masalah-masalah perkembangan dunia. Kita harus bisa paham bahwa kita tidak hidup dalam suatu dunia yang sempit. Kita hidup dalam dunia yang besar. Apa yang kita sebut dengan globalisasi. Kita hidup dari ketergantungan antar negara. Bukan hanya untuk kita saja. Sesuatu yang terjadi pada belahan dunia yang lain. Dalam era globalisasi ini akan berpengaruh terhadap negara kita. Hadirin yang saya cintai. Tidak ada maksud saya untuk membela pemerintah. Hari ini juga kita prihatin melihat harga-harga ban pangan yang naik. Rakyat yang antri untuk membeli minyak tanah. Tetapi saya ingin juga menjelaskan bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Saksikanlah di berbagai dunia. Dimbesir, orang demonstrasi, melempari toko-toko untuk minta makanan. Di Haiti, pemerintah harus jatuh. Dikalah rakyatnya ribut untuk meminta pangan. Saksikan juga di Filipina, di negara tetangga kita. Bagaimana distribusi beras harus dikawal oleh tentara. Hadirin yang terhormat. Krisis pangan ini juga menimpa kita. Kita melihat hari ini Vietnam dan Thailand men-stop ekspor berasnya ke Indonesia. Alhamdulillah tahun ini kita bisa swa semada beras. Bahkan harga beras di dalam negeri lebih murah daripada luar negeri. Kita khawatir dan sampai harga yang rendah ini tidak ada manfaatnya untuk petani kita. Oleh karena itulah kita berusaha dan melarang. Andai kata terjadi ekspor beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan oleh swasta. Tetapi harus dilakukan oleh badan logistik negara. Dengan demikian kita bisa mengontrol harga agar masyarakat andai kata terjadi hal-hal yang darurat. Tidak kelaparan. Begitu juga dengan masalah minyak. Kita prihatin melihat rakyat kita antri untuk membeli seliter minyak tanah. Begitu juga sulitnya bahan-bahan bakar yang lain. Hadirin yang terhormat. Tapi juga kita harus jujur melihat bahwa memang negara kita hari ini bukan negara pengekspor minyak lagi. Hari ini kita adalah negara pengimpor minyak. Produksi kita tidak sampai 1 juta baral. Sementara konsumsi kita lebih 1 juta baral. Selisih itulah terpaksa harus dibayar dengan mahal. Walaupun APBN kita dari tahun ke tahun meningkat. Namun subsidi yang harus kita keluarkan kepada rakyat juga semakin besar. Kesemuanya itu adalah keprihatinan kita. Dan kesemuanya itu harus kita hadapi dengan cerdas. Saya ingin mengajak karir-karir parmusi, warga parmusi, untuk bisa melihat segala sesuatu itu dengan kecerdasan. Tidak dengan emosional. Tidak pernah ada ajaran Islam yang mengajar kita menyelesaikan masalah dengan emosional. Semuanya dilakukan dengan kecerdasan. Hadirin yang saya cintai. Kemudian, marilah juga kita saksikan fenomena di sekitar kita. Tadi saya katakan, betakah penting kita menegakkan etika dan akhlak sebuah pemimpin. Hari ini kita saksikan. Tidak ada jaminan menjadi pemimpin di republik ini. Seseorang yang didukung oleh partai yang besar untuk sukses atau menang dalam pemilihan. Apakah pilkada maupun pemilihan presiden. Itu sangat tergantung pada figur sang calon. Andai kata sang figur tidak menarik. Andai kata sang figur tidak punya daya tarik tersendiri. Atau tokoh yang bisa menjadi panunutan. Kita tidak bisa memaksa rakyat untuk memilih sang figur. Sekali lagi, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya. Yang kebetulan memimpin partai politik. Hendaknya kita harus menjaga citra kita sebagai seorang pemimpin umat. Dengan citra yang seperti itu, insya Allah. Dimanapun kita berada, kita akan sukses. Hadirin yang saya cintai. Tahun 2009 adalah tahun di mana saat-saat bangsa kita akan memilih pimpinannya. Citra ini tidak hanya tergantung pada pimpinan nasional atau pimpinan daerah. Juga tergantung pada pemimpin yang berada di lembaga-lembaga legislatif. Rakyat akan memilih pemimpin yang berada di legislatif maupun yang berada di eksekutif. Dalam kaitan yang seperti itulah. Oleh karena parmusi adalah organisasi yang punya azas Islam. Punya visi dan misi yang tertentu. Kita harus bisa membuktikan bahwa berbagai analisa yang mengatakan bahwa partai politik Islam akan jatuh. Bahwa analisa itu adalah tidak benar. Apa yang dikatakan orang bahwa partai-partai politik Islam akan mendapat perlukan suara sekitar 4%. Kita harus membuktikan pendapat pakar itu salah. Semuanya itu bisa dilakukan dengan kerja keras. Dengan semangat dan cita-cita yang sama. Apabila itu bisa kita kerjakan. Insya Allah kekuatan partai politik Islam akan menentukan di negara ini. Hadirin yang saya cintai. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada General Joko Santoso yang hadir dalam acara ini selaku pembina utama Yayasan Patriot Bangsa. Kehadiran Bapak di tengah-tengah pimpinan parmusi akan membawa nuansa tersendiri bagi kader-kader parmusi. Parmusi tidak ingin menjadi ormas Islam yang radikal. Parmusi tidak bisa memisahkan negara ini dan negara kesatuan Republik Indonesia. Parmusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Hadirin yang saya cintai. Oleh karena itulah, setahap demi setahap, kita perlu melakukan latihan kepemimpinan. Di mana-mana, baik sebagai pimpinan parmusi, kadang-kadang saya berpidato sebagai ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan, kadang-kadang seperti Menteri Sosial, saya katakan kepada umat, kita bukan bagian termarginalkan dari pemerintahan ini. Kita adalah bagian dari pemerintahan. Kita adalah bangsa yang menguasai Republik ini. Oleh karena itu, mari kita jaga. Mari kita bangun negara kita. Mari kita angkat harkat dan martabat kita. Agar kita akan sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju di sekitar kita. Kita tidak ingin bangsa ini, terutama umat, bagi bangsa yang mengemis menjadi bangsa peminta-minta karena dia miskin. Oleh karena itu, dalam salah satu keputusan muktamar, dalam upaya untuk bisa mendorong dan menanggulai kemiskinan, parmusi membangun kelompok-kelompok usaha bersama agar umat bisa bekerja keras. Agar kehidupannya bisa lebih terangkat. Dengan demikian dia bisa mensekolahkan anaknya. Dan keluarganya akan menjadi keluarga yang cerdas, bukan menjadi keluarga yang bodoh. Itulah antara lain cita-cita yang singkat dari parmusi. Di samping hal-hal yang lebih besar lagi, yang tentunya karena waktu terbatas, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Sebagai Ketua Umum Parmusi, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, kepada teman-teman pada periode yang lalu, yang telah bekerja bersusah payah. Kepada saudara-saudara yang hari ini mendapat amanah, mari kita bangun organisasi ini dengan baik. Yang untuk pada suatu saat yang tertentu, kita akan serahkan kepada pengganti kita, yang jauh lebih baik daripada kita. Perjuangan tidak bisa diukur hasilnya dari usia kita. Tetapi perjuangan akan terus berkelanjutan untuk diteruskan pengganti kita. Dengan demikian cita-cita yang tergandung, baik pada Mars maupun pada himno parmusi, akan bisa kita realisasikan. Hadirin yang terhormat, akhirnya, marilah tetap kita berdoa kepada Tuhan yang mempengasih dan penyayang. Semoga kita semua akan bisa lebih baik daripada hari ini, untuk esok harinya. Terima kasih. Wila itofiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.